Intro Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Puji syukur kita naikkan pada Tuhan Karena kita masih diberi kesempatan untuk ibadah hari ini Sama-sama nikmati hadirat Tuhan Kita dengan format yang berbeda kali ini Agar Bapak Ibu mungkin tidak bosan atau bagaimana Kita coba dengan format yang berbeda Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Meskipun jarak kita jauh Saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu dimana-mana Dan kita sama-sama menyembah Dia Dan bisa menikmati hadiratnya ketika kita sungguh-sungguh untuk menghampirinya Mari kita naikkan bersama-sama satu pujian Allah yang setia Yesus kau telah memulai Kalah yang mulih dalamku Engkau menjadikanku serupa gambaranmu Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai Sekala yang baik dalamku Engkau menjadikanku hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku memujimu Kalah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Berbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar indah bagimu Yesus kau telah memulai Karya yang baik dalamku Engkau menjadikanku Engkau menjadikanku serupa gambaranmu Engkau menjadikanku serupa gambaranmu Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai Karya yang mulia dalamku Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar indah bagimu Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu Sekarang ku memujimu Alah yang setia Alah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Alah yang setia Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Alah yang setia Alah yang setia Sempurnakan senap hidupku Agar indah bagimu Agar indah bagimu Agar indah bagimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas segala kesempatan Untuk hari ini Atas kemurahanmu Dalam hidup kami Tuhan Ijinkan kami Mendengar sebagian Dari firmanmu Tolong Tuhan Bantu kami Untuk mengerti Tentangmu lebih lagi Dewasakan kami Tuhan Dalam rohmu Agar kami ini Semakin bertumbuh Untuk kemuliaan Namamu saja Pakai kami Tuhan Pakai lidah bibir hambamu Yang akan menyampaikan juga Sekarang semuanya Seturut dengan kehendakmu Sekarang kami semua ini Tak bertumbuh bersama-sama Tidak masing-masing Sendiri-sendiri Tuhan Tapi bersama-sama Bertumbuh bersama Untuk kemuliaan Namamu saja Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Dan berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Indikasi Tuhan Saya percaya Bapak Ibu sekalian Dalam kondisi Sehat Jasmani Dan rohani Kita percaya Kasih karunia Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Mari Pada Hari ini Kita akan bersama-sama Belajar firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Disampaikan Tidak seperti Format yang biasanya Kita Akan mendengar Firman Tuhan Belajar bersama-sama Dalam bentuk Ada bentuk Bentuk dialog Yang akan Kita Nikmati bersama-sama Nah Pada Sehari ini Saya ingin mengambil topik Tentang Menjadi Dewasa Saya ingin Mengajak kita Terlebih dahulu Membaca Dari Surat 1 Korintus Pasal yang ke-13 1 Korintus Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-11 1 Korintus 13 Ayat yang ke-11 Ketika aku kanak-kanak Aku berkata-kata Seperti Kanak-kanak Aku merasa Seperti Kanak-kanak Aku berpikir Seperti Kanak-kanak Sekarang Sesudah Aku Menjadi Dewasa Aku Meninggalkan Sifat Kanak-kanak Dari ayat yang kita baca Ini kita bisa Melihat Ada Dua Kondisi Seseorang Yaitu Kanak-kanak Dan Ketika Menjadi dewasa Oke Kita Saat ini Sedang Berdialog Juga Dengan beberapa orang Nah Mungkin Bisa Saya lontarkan Pertanyaan Menurut Ernie Teo Yang dimaksud Atau ukuran Seseorang Tadi bisa dikatakan Jadi dewasa Seperti apa Usia 17 tahun Punya KTP Sudah Bekerja Dan Sudah Menafkai diri sendiri Atau Sudah Menikah Menurutnya Saya begitu Kalau Mungkin menurut Teo sendiri Mungkin Kalau dilihat Secara hukum Itu menikah Di umur 19 tahun Minimal Perlindungan Anak pun Sampai 18 tahun Mungkin lepas dari itu Mungkin sudah Dianggap dewasa Jadi Di atas itu mungkin Dianggap dewasa Menurut hukum Menurut pemerintah Menurut pandangan umumnya Seperti itu Mungkin Menurut Teo Jadi kira-kira Ya umur segitu Dari patokan umur Dibilang dewasa Ya Jadi Yang dikatakan Erni Kurang dewasa Itu mungkin Bisa dikatakan Ketika orang itu Mencapai usia 17 tahun Tapi Memang Pemerintah itu Menetapkan usia Yang dimaksud dengan Usia anak-anak Itu 18 tahun Kebawah Yang boleh menikah Itu umur 19 tahun Kemudian Sudah punya KTP Dan sebagainya Ya Namun perlu kita ketahui Bahwa Tidak ada Ukuran Tunggal Untuk sebuah Kedewasaan Ya Jadi Tidak ada ukuran Tunggal Tidak bisa dikatakan Ukurannya itu Usia Ya Usia 17 tahun Atau sekarang 19 tahun Atau ukurannya itu Dia sudah Tampu berdikari Bisa mencari nafkah Bisa Menikah Ya Membiayai keluarga Karena apa Karena Kedewasaan itu Tidak menyangkut Satu aspek saja Tidak menyangkut Secara fisik Ya Kalau secara fisik Oke Bisa ada patoannya Orang itu Pasti umur 17 tahun 18 tahun Boleh dikatakan Sudah mencapai Dewasa Sudah akil balik Tapi sesungguhnya Tidak ada Ukuran tunggal Ya Di dalam Kedewasaan itu Bisa jadi Orang itu Di satu sisi Dia dewasa Ya Tapi ada di sisi lain Dia Tidak dewasa Karena mencakup Beberapa aspek Dalam Kedewasaan itu Ada aspek Tanggung jawab Pola pikir Keinginan Kedewasaan secara mental Kedewasaan secara sosial Juga kedewasaan secara spiritual Ya memang betul Nanti kita akan melihat Sebuah tayangan Ini orang yang sudah berkeluarga Sudah mencapai usia Lebih dari 18 tahun Tetapi Lihatlah bagaimana sikap mereka Mereka Tidak dewasa Mari kita saksikan Apabila Serum N flek NWhere Drog Get Kuku mau Mandi Siap mau makan Di ya Par dabei Pas Quark D будут Strang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Padahal dia secara usia sudah dewasa kan? Sudah dewasa Ini contohnya Selamat menikmati Malam itu Selamat menikmati 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 Kedewasan mental, saya ingin mengajak kita membaca dulu 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu Jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu Jadi ternyata ada orang yang dewasa tetapi memiliki pemikiran secara anak-anak Nah ini yang dikatakan belum mengalami kedewasaan secara mental Orang yang mengalami kedewasaan secara mental dia mampu untuk memahami Memahami informasi, memahami data, memahami gagasan Dan bisa secara luas dan mendalam mengelola semua informasi Informasi tidak diterima entah-entah begitu saja Sekarang ini kan informasi menyebar begitu luas, begitu gampang Informasi itu masuk Bahkan dari seluruh dunia, tidak dibatasi waktu dan ruang Informasi bisa masuk kepada seseorang Nah tergantung kedewasaan seseorang, bagaimana dia mengelola informasi itu Apa diterima saja langsung dipercayai Atau dia bisa mengelola informasi itu, benar atau tidak Itu kedewasaan secara mental Mampu mengambil keputusan Ketika orang itu tidak dewasa secara mental Terima informasi, ambil keputusan ternyata salah Nah mampu juga mengembangkan pola berpikir Yang kritis, yang objektif, yang inovatif, yang dinamis Itu kedewasaan seseorang secara mental Jadi mentalnya dewasa Ada lagi kedewasaan perilaku dan tindakan Tahu etika, tahu sopan santun, tahu aturan Tahu menempatkan diri, tahu disiplin, tahu kapan harus bertindak Berani menanggung resiko, tahu tanggung jawabnya Ini kedewasaan secara perilaku dan tindakan Kemudian ada yang satu lagi, dalam satu aspek kedewasaan secara sosial Tentunya dia mampu berinteraksi, mampu menganggung hubungan dengan orang lain Mampu berkomunikasi dengan baik Sekarang kan dunia komunikasi terbuka luas Orang bisa berkomunikasi tanpa bertatap muka Orang bisa ngobrol di dunia maya Tapi kalau orang itu tidak memiliki kedewasaan secara sosial Akhirnya dia tidak bisa menjaga hubungan Sekalipun itu orang itu tidak bertemu dengan komunikasi lewat media sosial Itu bisa terjadi konflik kan? Gara-gara chat yang tidak bertemu tetapi bisa menimbulkan konflik Itulah kedewasaan sosial yang tidak tercapai Dan kalau orang itu memiliki kedewasaan sosial Dia akan juga mampu menjaga hubungan dengan orang lain Dia bisa bersikap adil Dia bisa bersikap tidak memihak Itu kedewasaan Nah yang lebih penting Satu poin yang lebih penting itu adalah kedewasaan secara spiritual Kedewasaan secara rohani Ini penting untuk dicapai Dan justru kalau ini dicapai lebih dahulu Orang itu matang secara spiritual Maka sepertinya itu lebih mudah untuk mencapai tadi Kedewasaan bertindak, kedewasaan perilaku, kedewasaan sosial Kedewasaan secara mental Itu lebih mudah dicapai Ketika orang itu secara rohani dia sudah dewasa Dia sudah matang Saya ingin mengajak kita coba membaca Dari Episus pasal yang keempat Episus pasal yang keempat Ayat yang ke-13 Sampai 15 Episus 4 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan Yang benar tentang anak ala Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kearadia Kristus yang adalah kepala Jadi disini ada kata kedewasaan penuh Ini kedewasaan secara apa? Apa kedewasaan secara fisik, secara tubuh? Tentu tidak Tapi kedewasaan spiritual Kedewasaan secara rohani Dimana dia bertumbuh ke arah Kristus Dan bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan Oleh berbagai-bagai macam pengajaran Oleh permainan palsu manusia Ini kedewasaan spiritual Kedewasaan secara rohani Dan saya ingin membaca lagi dalam Ibrani pasal yang kelima Ibrani pasal yang kelima Ayat yang ke sebelas Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan Tetapi yang sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok Dari pernyataan Allah Dan kamu masih memerlukan susu Bukan makanan keras Sebab barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil Jadi kedewasaan spiritual itu tadi adalah Yang pertama dari Ephesus itu bahwa Orang itu teku berpegang kepada kebenaran Bertumbuh ke arah Kristus Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu Kemudian kedewasaan secara spiritual yang berikutnya itu adalah Seperti yang dikatakan Ibrani 5 tadi Orang yang mampu makan makanan keras Kita semua ini sudah dewasa Makanannya tidak mungkin makanan bubur Bahkan ada orang yang tidak doyan lagi makan bubur Makanan yang harus makanan yang lembut-lembut Tidak Kita makanan Kesekali mungkin bisa Kesekali pengen bubur Enak bubur Tapi ada orang yang tidak doyan bubur Nah kalau masih bayi Dia tidak bisa makanan keharus bubur Tidak bisa Makanan keras tidak bisa Gigi belum ada Tidak mungkin bisa Harus makanan yang lembut Tapi seiring bertumbuhnya Waktu Ya mulai dilatih Dilatih makan makanan keras Nah kedewasaan secara rohani juga begitu Artinya tadi dikatakan mampu untuk menerima pengajaran Bukan lagi asas-asas yang dasar Terus diajari terus Tapi dia seharusnya malah sudah jadi pengajar Ya tidak terus diajari Tapi sudah menjadi seorang pengajar Mampu menerima makanan secara rohani Ini tidak berbicara makanan secara jasmani Mampu menerima makanan-makanan rohani Yang keras Apa itu pengajaran yang keras Tentunya termasuk Mampu menerima teguran dan kritikan Tidak kayak Sapa tadi si Bejol itu Tidak bisa ditegur Kenapa dia tidak memiliki kedewasaan secara spiritual Itu seperti masih anak-anak Ditegur Ngambek Ya itulah Nah kemudian dari ayat yang kita baca tadi juga dikatakan bahwa Ebrani tadi mengatakan bahwa orang yang dewasa secara rohani Itu mempunyai panca indera yang terlatih Punya kepekaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat Bedanya manusia rohani dengan manusia di luar Tuhan lah kita katakan Mereka bisa membedakan baik dan jahat Bisa Semua orang bisa kan tahu Oh mencuri itu jahat Bohong itu jahat Itu tahu mereka Tapi mereka membedakannya dari mana Dari akal budi Di luar Tuhan orang membedakan itu dari akal budi Orang itu tahu semua orang punya akal budi Bisa membedakan Orang yang tidak Dari agama manah Semua orang itu tahu Ya tetapi Orang manusia yang dikatakan Alkitab manusia rohani Itu membedakan baik dan jahat Tidak lagi berdasarkan akal budi Tapi dari mana? Dari hati nurani Jadi membedakan baik dan jahatnya itu berdasarkan hati nuraninya Dimana disitulah hati nurani itulah Tuhan itu memberikan pencerahan Tuhan memberikan kepada kita firman, bimbingan Itu lewat hati nurani Kalau dari pikiran itu bisa salah Apa yang orang pikir oh itu baik Tapi itu jahat menurut orang lain Karena ada kejahatan yang sepertinya diselubungi dengan kebaikan Oh orang itu dia mencuri Atau dia itu berbohong Demi kebaikan Ada kan banyak istrinya Bohong demi kebaikan Ya padahal firman Tuhan mengatakan kan enggak Secara hati nurani Namanya bohong itu pasti kalau hati nuraninya peka Dia pasti merasa bahwa bohong itu tetap dosa Sekalipun tujuannya untuk kebaikan Nah itulah bedanya Jadi manusia-manusia rohani itu Akan membedakan Mampu membedakan yang baik dan yang jahat Itu dari hati nuraninya Bukan lagi sekedar dari akal budi Karena akal budi ini Sangat mudah dipengaruhi Dari luar Ya kan Sekarang kali ada pandangan Oh kalau pandangan umum itu Mengatakan baik ya baik Ada istilah itu Vox pupuli, vox deu Artinya suara rakyat itu sama dengan suara Tuhan Suara terbanyak itu dianggap itu benar Padahal belum tentu kan Secara kebenaran firman Tuhan belum tentu benar Ada pendapat banyak orang Misalkan tradisi saja Itu tradisi itu menurut Oh itu sudah membudaya Jadi dianggap itu sesuatu yang benar Padahal mungkin kalau secara firman Tuhan Itu mungkin bandar banyak tradisi-tradisi Yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan Karena apa? Karena mengandung kepercayaan-kepercayaan Yang mengenyampingkan Tuhan Orang percaya ini, percaya itu Itu secara umum dianggap sebagai sebuah kebenaran Tetapi tidak menurut firman Tuhan Karena itulah kita orang-orang percaya Harus melatih hati nurani kita Membuat hati nurani kita ini pekah Sehingga kita membedakan Kalau membedakan baik dan jahat Itu masih lebih mudah Kalau mencuri, perbuat jahat itu Pasti tidak baik Tapi membedakan benar dan tidak benar Itu susah Terbanyak sekarang pengajaran macam-macam Nah untuk kita membedakan benar atau tidak Itu lebih susah Daripada sekedar membedakan baik dan jahat Nah orang yang dewasa secara rohani Dia tadi di dalam Ephesus dikatakan Dia teguh berpegang kepada kebenaran Bertumbuh ke arah Kristus Sehingga dia mampu untuk membedakan Benar atau tidak benar Bukan berdasarkan akal budinya lagi Tapi berdasarkan hati nurani Dimana dalam hati nurani itu Tuhan memberikan bimbingan roh kudus berbicara Kepada kita Dan orang itu juga mampu Untuk melihat, meresponi situasi hidup Orang yang dewasa secara rohani Dia akan mampu meresponi situasi hidup Menurut sudut pandang Allah Contohnya Ayub Kita lihat Ayub itu menghadapi musibah yang sedemikian besar Kalau orang itu tidak memiliki kedewasaan rohani Hancur sudah Habis semua harta, anak-anak semua Dalam waktu sekejap Tapi dia bisa memandang dari sudut pandang Tuhan Bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Itulah sebuah kedewasaan Mampu melihat dari sudut pandang Tuhan Jadi kita harus melatih juga mata rohani kita ini Memiliki mata iman yang sesuai dengan sudut pandang Tuhan Kita lihat contohnya juga Yusuf Yusuf itu diperlakukan sangat tidak adil oleh saudara-saudaranya Dijual Kemudian ketika saudara-saudaranya harus datang ke Mesir Karena butuh makanan Dan mereka akhirnya Yusuf membuka diri Bahwa itu Yusuf takut mereka Dan secara manusia Wajar Yusuf itu tinggal membalas Semua kejahatan saudara-saudaranya Tapi Yusuf memandang dari sudut pandang Allah Sehingga dalam kejadian 45 itu dia berkata Memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku Tapi itu adalah rancangan Tuhan untuk kebaikan Ini loh, orang yang dewasa secara rohani Kalau tidak dewasa secara rohani Dengan mudah Yusuf itu membalas dendam kepada saudara-saudaranya Dan tidak ada yang bisa menyalahkan dia Tidak ada yang bisa menyalahkan dia Secara akal budi, secara akal manusia Apa yang dilakukan Yusuf Kalau dia membalas dendam kepada saudara-saudaranya itu adalah benar Karena dia sudah diperlakukan tidak adil Tapi Yusuf memandang dari sudut pandang Tuhan Dia katakan, memang kalian mereka-rekai yang jahat kepada aku Tapi itu adalah rancangan kebaikan dari Tuhan Tuhan mereka-rekai itu untuk menjadi sebuah kebaikan untuk aku Yusuf bisa melihat, seandainya dia tidak dijual Kepada orang Mesir dan dia tidak dibeli oleh Potiphar Dia tidak akan mencapai kedudukan sebagai penguasa di Mesir Nah itulah sebuah kedewasaan secara rohani Mampu untuk dia bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan Kemudian dia juga tahan uji Mampu menahan segala beban, tantangan, ujian yang Tuhan berikan Itu orang yang dewasa Tapi kita lihat Dalam hal tertentu Ada satu pernyataan yang Yusuf sendiri nyatakan Di dalam Encil Matius pasal yang ke-18 Ini yang menarik Matius 18 Ayat yang ke-3 Sampai ayat yang ke-5 Matius 18 ayat 3 sampai ke-5 Lalu berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu tidak bertopet dan menjadi seperti anak kecil Ini kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil Ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga Ini aneh Tuhan Yesus bilang Kalau kamu sudah jadi seperti anak kecil Jadi seperti anak kecil Padahal kan kita harus bertumbuh di dewasa Yuk Bapak Mbala Ini kan berbicara tentang kerendahan hati Dimana seorang yang untuk mengalami kerajaan surga itu harus merendahkan hatinya Orang yang sombong itu Sebetulnya orang yang tidak dewasa Jadi kerendahan hati ini sebetulnya menunjukkan seorang yang dewasa Walaupun Tuhan itu mencontohkan tadi seperti anak kecil Tapi disini Tuhan sedang berbicara bagaimana Kita harus menerima segala sesuatu dengan kerendahan hati Dan itulah tanda sebuah kedewasaan Jadi dalam satu aspek ini Satu aspek ini Ukuran kedewasaannya justru diukur dengan sifat seperti anak-anak Jadi khususnya dalam hal kerendahan hati Mana tidak punya keinginan untuk meninggikan diri Ini ukurannya harus seperti anak-anak Artinya anak-anak itu tidak punya ambisi untuk menjadi sombong Kanak-anak itu lebih apa adanya Lebih apa adanya Dia tidak berusaha bagaimana Ya mungkin ya perkembangan dunia sekarang Dibandingkan pada saat zaman Yesus Pada zaman Alkitab ini ditulis Sudah berubah Anak-anak sekarang itu sudah luar biasa mungkin Ya mungkin ada anak-anak yang berlaku sombong Tapi pada dasarnya Sungguhnya sifat aslinya anak-anak itu Anak-anak itu tidak pusing Tidak pusing dengan apa ya Dia harus pusing dengan nama baik Pusing dengan harga dirinya Ya penting anak-anak itu Pokoknya dia bisa menikmati hidupnya bermain Dia tidak pusing bagaimana Dia bisa namanya terangkat Nah itu sebetulnya memang secara khusus Tentang anak-anak itu seperti itu Nah ini ada satu sebuah contoh Sebuah contoh kita saksikan Buat tayangan tentang seorang yang masih kanak-kanak Tapi cukup dewasa Dan orang yang dewasa Sebetulnya masih kanak-kanak Kita melihat satu contoh Lewat tayangan ini Mari kita saksikan Apa? Maaf 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 Ngapain aja Banyak alat Sudah dikasih tahu berapa kali kan Kalau pulang dari gereja itu langsung pulang ke rumah Berapa kali kamu ngulangin yang gitu? Bunyi kalau sudah diam aja Sudah terbiasa seperti itu Sudah sering seperti itu Sudah bosan untuk memberi rasa samaran Sekarang kasih waktu Wahyu ketemuan tahun buat jelasin semuanya Sekarang apa alasan kamu? Kamu kok bisa pulang langsung ke rumah? Coba jelaskan Tuh kan gak bisa ngomong Karena dia sudah memang mengarang-ngarang alasan Gak bisa Kamu yuk Jelaskan ke Tantelinda Bel Tantelinda Tak marah sama kamu Kita lihat kan dari contoh itu Bagaimana nyata Orang yang lebih dewasa Sikapnya seperti kanak-kanak Untungnya Dia bisa menerima Akhirnya Yang lebih muda Itu kisah Bagaimana Anak yang lebih Seorang anak Yang masih dikatakan Usianya masih relatif Lebih muda Bisa menasehati Bisa memberikan teguran Karena yang lebih dewasa itu Ternyata salah Salah dalam bertindak Salah di dalam dia bersikap Jadi kita melihat disini Bahwa kedewasaan itu Sekali lagi tidak menyangkut satu aspek Tapi menyangkut banyak aspek dalam kehidupan Dan satu poin lagi yang penting Kita harus mengerti bahwa Untuk menjadi dewasa Dewasa di dalam aspek Beberapa aspek yang saya katakan tadi itu Tidak dalam satu aspek Itu butuh waktu Karena itu sebuah proses Bukan instan Dan namanya proses Itu pasti butuh waktu Butuh waktu Dan Waktu itu memang relatif Lama Atau sebentar Tapi yang pasti Proses untuk menjadi dewasa Dewasa Karena tadi kan Goalnya itu bertumbuh Dalam segala hal Ke arah Kristus Dan ini Tercapainya Mungkin butuh waktu Seumur hidup Bahkan mungkin sampai Sampai mati Belum jadi seperti Tuhan Yesus Tapi bukan berarti Kita gagal Tapi yang pasti Bahwa untuk menjadi dewasa Ini sebuah proses Yang relatif panjang Relatif panjang Dan Tergantung juga Seberapa Giat kita Seberapa Tekun kita Seberapa Semangat kita Untuk Menjalani Pertumbuhan itu Ada orang yang Aduh Tidak sabar Aduh Saya ini kok Gini terus ya Saya ini kok Aduh Mau Berubah dari Satu Satu kebiasaan buruk Aja Susah Akhirnya Sudah putus asa Tidak tumbuh lagi Kapan mau menjadi dewasa Jadi untuk mencapai Sebuah kedewasaan Itu Harus melewati Sebuah Proses Dan namanya Proses Pasti butuh Waktu Waktunya Tergantung kita Seberapa Semangat kita Untuk kita bertumbuh Menjadi dewasa Misalkan kita Belum Belum dewasa Di dalam hal Dalam hal Apa di dalam hal Kedewasaan sosial Mungkin kita masih sulit Bisa menerima Orang lain Menerima kelebihan orang Kita sulit Untuk bisa Apa Bisa Menjalin hubungan Dengan orang lain Karena apa Mungkin Kita terlalu egois Tergantung Tergantung seberapa Semangat kita Menyadari Kekurangan kita Menyadari Kelemahan kita Dan kita Mau Berubah Dan itu Butuh waktu Dan kita percaya Tuhan itu Sangat antusias Melihat pertumbuhan Rohani kita Tuhan itu Katakan Mas Mengatakan Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang yang Hidupnya Berkenan kepada Tuhan Artinya Tuhan itu Antusias Memperhatikan Kehidupan kita Dan dia akan Menopang Kalau kita jatuh Jadi kita harus Menjalani proses itu Dengan Cukup kuat Pasti namanya Proses itu Melewati ujian Kita harus cukup kuat Untuk Menanggung Semua tantangan Yang harus kita Hadapi Dan kita percaya Kita akan bisa Mencapai Kedewasaan Secara Rohani Tergantung bagaimana Seberapa semangat Kita untuk Menjalani Proses ini Yang pasti Butuh waktu Yang Lama Nah itulah Yang ingin Saya sampaikan Sebelum Nanti Bapak Kembala akan Menutup Dengan Apa Kata-kata Menutup Mungkin ada Yang ingin Disampaikan Terima kasih Terima kasih Nanti Buat sharing Jadi Teo sendiri Mungkin Mau menambahkan sedikit Dari pengalaman Teo sharing Teo kan waktu Mengalami Pertama kasih Mula-mula Itu kan Getu Berusaha Terus Jadi dewasa Teo berpikir Jadi dewasa Itu gampang Tinggal baca Alkitab Ikuti Terus Tapi Tidak semudah Itu kan Dalam perjalanannya Tidak semudah Dan Kadang lelah Kayak Susah nih Jadi dewasa Kayak gini Dan Teo Disitu juga Belajar Akhirnya Teo Tidak akan bisa Berna jadi dewasa Dengan diri Teo sendiri Mungkin Seperti Seperti Yang dibaca Seperti Anak-anak juga Sikap Anak-anak Yang selalu Butuh Orang tuanya Butuh Bapak Butuh Tuhan Sebagai Bapak Untuk Menuju proses Jadi dewasa Itu Kalau Kesendirian Pasti capek Mungkin Menurut Anda Tambahnya Seperti itu Ya Memang Kita Makanya Kita itu Dalam berjemaat Itu Kita hidup Dalam komunitas Dalam Dua komsel Disitu Bisa saling Mendukung Karena betul Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa tumbuh Tidak Tidak Dulu Ada KTB Kelompok Tidak tumbuh Bersama Karena memang Orang Tidak bisa Tidak 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 Jadi Jadi kita Terus Ber Apa Berkomunitas Saling membangun Supaya kita Masing-masing bisa Bertumbuh Nanti akan Ada yang lagi Mungkin Pak Ernie Cukup Mungkin Bapak Embalakan Memberikan Ulasan penutup Ya Tadi kita Telah Mendengar Bagaimana Kedewasaan Rohani Itu Menjadi Kunci Dari Kedewasaan Berpikir Kedewasaan Bersikap Dan Kedewasaan Kedewasaan Yang lain Jadi Pertumbuhan Rohani Kita itu Harus Diperhatikan Benar-benar Dan Kita Bertumbuh Secara Rohani Bukan Dari Mimpi-mimpi Bukan Dari Kisah-kisah Yang Mungkin Didapat Dari Pajalah Komik Dan sebagian Tapi Hanya Dari Firman Bagaimana Kita Bersekutu Dengan Firman Itulah Kita Akan Bertumbuh Jadi Saya Mengharap Agar Seluruh Jemaat Tuhan Dan pendengar Yang mendengar Siaran ini Akan Terus Hidup Dalam Persekutuan Dengan Firman Baca Firman Dan Lakukan Dan Saya Percaya Tuhan Akan Memberikan Pertumbuhan Rohani Tanpa Mungkin Kita Sadari Tentunya Lewat Proses Tadi Banyak Masalah Banyak Kalangan Dan Kita Butuh Saudara Untuk Bersama-sama Tunggu Kita Tahu Bahwa Waktu Ini Berjalan Terus Kita Tidak Mungkin Menghentikan Waktu Sedangkan Yang Harus Kita Capai Pertumbuhan Rohani Yang Harus Kita Raih Itu Masih Begitu Banyak Kelemahan Yang Masih Kita Alami Dalam Hidup Ini Dan Perlu Proses Sebabnya Mari Kita Mulai Melangkah Jangan Nunggu Nanti Kalau Saya Sudah Usianya Sekian Kita Terlambat Jadi Mulai Sekarang Mari Kita Kejar Untuk Tumbuh Dewasa Di Dalam Tuhan Amin Tuhan Sebelum Kita Menutup Ibadah Ini Kita Nyanyikan Satu Puji Shalom Saya Percaya Kita Semua Jemaah Tuhan Di Rumah Kita Sudah Diberkati Dengan Kebenaran Firman Tuhan Pada Hari Ini Mari Kita Akan Menyanyikan Sebuah Pujian Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari Hari Tuhan Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari Hari Agar Kami Beroleh Hati Bajaksana Ajar Kami Bapak Hidup Dalam Jalan Jalan Agar Semua Rencanamu Digenapi Mulialah Namamu Tuhan Dan Ajaib Jalan Mu Pimpin Kami Di Seti Setiap Waktu Besar Setiap Tuhan Agung Lel Karyamu Yesus Kami Kami bersyukur padamu Yesus kami bersyukur padamu Kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita Mari ucapkan dengan penuh tanggung jawab bagi bagian kita bagi bangsa ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada hikmat dan perlindungan Tuhan Diberikan pada para pemimpin bangsa dan diberikan pada para pimpin medis Pertolongan dan penghiburan Tuhan nyata atas para pasien dan keluarganya Penjagaan Tuhan terjadi atas seluruh rakyat dan umat Tuhan di Indonesia Berkat Tuhan turun atas Indonesia Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah keandakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Sampai selama-lamanya, amin Bapak saat ini kami bersyukur kepadamu Untuk kemurahan Tuhan Yang telah mengizinkan kami Bersekutu dan engkau Tuhan Kami berterima kasih Untuk kesempatan ini Dan kami juga berterima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami Hari demi hari Sampai hari ini Tuhan kami ada Sebagaimana kami ada Biarlah ya Tuhan apa yang kami Dengar dari firmanmu Dan membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Kami terus mengejar apa yang Tuhan kehendaki bagi kami Bertumbuh ke arah Kristus Tolong kami ya Tuhan Roh Kudus Biarlah kau mendorong kami terus Memberi kami hati yang rindu kepadamu ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami Dalam tanganmu Kau memelihara kami hari-hari ini ya Tuhan Kan seluruh jemaatmu Dimanapun mereka ada Tuhan kau hadir di sana Tuhan menolong mereka Memberkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan Berkati kebutuhan mereka Tuhan tolong supaya kami yang sakit juga Kau menyembuhkan kami Terima kasih Kau berdoa untuk anak-anak kami Dan seluruh keluarga kami Tuhan melindungi mereka semua Tuhan anak-anak kami yang belajar di rumah Tuhan juga tolong mereka Bapak kami menyerahkan sekali lagi Negeri yang kami cinta ini ke dalam tanganmu Engkau memberkati negeri kami ya Tuhan Engkau menolong presiden kami Dan para pemimpin kami yang lain sampai ke daerah-daerah Tuhan tolong mereka Berikan hikmatmu ya Tuhan Tim medis yang menangani Kasus corona ini ya Tuhan Engkau menolong mereka Melindungi mereka Dan semua yang terlibat dalam menangani Kasus ini ya Tuhan Engkau berkati Terima kasih Tuhan lindungi kami Jauhkan kami dari semua yang jahat Dan biarlah berkatmu turun atas kami semua Kami buka hati kami Bagi Engkau menjamah kami saat ini ya Bapak Terpujilah Engkau ya Bapak Kami percaya Tuhan memberkati kami Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami Kami menyerahkan apa yang kami kerjakan hari-hari ini Dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Ialah berkat dari Bapak Akan turun atas seluruh jamaat Tuhan Biarlah kasih sayang dari Yesus Kristus Memenuhi hati dan pikiranmu Dan roh kudus akan membentuk saudara sekalian Menjadi dewasa Bahkan akan menjadi berkat bagi dunia ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih